Halo adik-adik Kim Pekis, ketemu lagi dengan Kasiska minggu ini. Adik-adik semua apa kabarnya? Luar biasa? Wah puji Tuhan, tidak terasa adik-adik kita sudah memasuki bulan yang baru. Aduh, kita mau say bye-bye untuk bulan April. Nah, kalau di minggu sebelumnya, di bulan lalu kita belajar tentang penyembahan. Di bulan Mei ini kita juga punya tema yang baru nih, yaitu tentang melayani. Kita sebutin bareng-bareng yuk, melayani atau serving. Nah, adik-adik pasti sudah penasaran kan hari ini cerita kitabnya tentang apa ya? Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan biar firman Tuhan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami mau melakukannya. Kami siap untuk menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik semua masih ingat gak ayat hafalan kita di minggu lalu? Masih pada ingat? Kita mau baca sama-sama, oke? 1 Thessalonica 5 ayat 18 1 Thessalonica 5 ayat 18 Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikandaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, keren banget semuanya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Semuanya sudah sikat gigi? Sudah sarapan? Kalau gitu mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus yang membuat hati Dimakan 5 ribu orang Sisa 12 keranjang Hai saudara, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan Dimakan 5 ribu orang Sisa 12 keranjang 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus yang membekati Dimakan 5 ribu orang Sisa 12 keranjang 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus yang membekati Dimakan 5 ribu orang 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus yang membekati Sisa 12 keranjang Sisa 12 keranjang Hai saudara, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan Dengarlah mujizat Tuhan Dimakan 5 ribu orang Sisa 12 keranjang 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus yang membekati Tuhan Yesus yang membekati Dengarlah mujizat Tuhan Yesus yang membekati Dengarlah mujizat Tuhan Yesus yang membekati Ini biskut apaluh enak banget Hi Fen Kamu makan apa? Kok keliatannya enak banget? Enggak kok Enggak apa-apa Aku enggak makan apa-apa Ih kamu bohong ya Tuh kelihatan ada sisa biskuit di vivi kamu Bagai dong Fen biskuit kamu Jangan, jangan Lagian biskuit aku sisa satu Dan aku juga masih lapar Hai adik-adik tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan Pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di Danau Tiberias Mereka sedang menaiki perahu adik-adik Dan ternyata setelah mereka tiba sudah banyak orang yang menunggu Tuhan Yesus Adik-adik tahu tidak kenapa orang-orang itu menunggu Tuhan Yesus Iya karena Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat Salah satunya bisa menyembuhkan orang sakit Nah jadi banyak orang yang menunggu Tuhan Yesus pada saat itu Kemudian Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di sana Tuhan Yesus berkata kepada Filipus untuk membeli roti dan memberi makan orang-orang yang ada di sana Tetapi Filipus berkata jika mereka membeli roti itu tidak akan cukup untuk memberi makan banyak orang Adik-adik ada yang tahu tidak ada berapa jumlah orang pada saat itu Ternyata jumlahnya ada sekitar 5.000 orang laki-laki dan mereka harus memberi makan orang sebanyak itu Wah kira-kira bagaimana ya adik-adik Nah setelah itu salah satu murid Tuhan Yesus membawa seorang anak kecil yang memiliki bekal 5 roti dan 2 ikan Lalu Tuhan Yesus mengambil bekal milik anak kecil itu Yaitu tadi adalah 5 roti dan 2 ikan Pertama Tuhan Yesus mengambil rotinya lalu memerkati roti itu Sehingga roti itu jumlahnya bertambah banyak Kemudian Tuhan Yesus mengambil kembali ikannya Tadi ada berapa ikannya ya adik-adik? Ada? Ada 2 ikan Lalu Tuhan Yesus mengambil ikannya dan memberkati ikan itu Dan jumlah ikannya menjadi banyak sekali Dan setelah itu murid-murid Tuhan Yesus membagikan roti dan ikan yang banyak tadi kepada orang-orang yang sudah kelaparan di sana Nah kira-kira menurut adik-adik makanannya cukup tidak? Tentu saja makanannya cukup bahkan berlebih ada 12 bakul lagi Wah luar biasa Tuhan Yesus menciptakan keajaiban dari 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak bahkan berlebih Ada 12? 12 bakul adik-adik Tuhan Yesus memang luar biasa ya adik-adik Nah adik-adik siapa yang mau seperti anak kecil tadi? Yang mau memberikan bekalnya kepada Tuhan Yesus? Siapa adik-adik ada yang mau? Wah Kak Elni juga mau seperti adik kecil tadi Walaupun itu mungkin adalah bekal miliknya yang terakhir Tetapi ketika kita memberi dengan ikhlas, memberi dengan suka cita Semuanya itu pasti Tuhan cukupkan Buktinya aja dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberkati banyak orang Bisa memberikan makan banyak orang bahkan berlebih Nah adik-adik jika kita memberi dengan hati yang tulus dan tidak mengerutu atau bersungut-sungut Maka itu akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita Dengan membantu orang lain dan berbagi dengan sesama Maka kita sudah mengikuti Yesus sebagai teladan yang sudah melayani kita terlebih dahulu Dan sudah sepatutnya kita seperti Yesus melayani orang-orang yang ada di sekitar kita Nah sekarang kita mau baca ayat hafalan kita ya adik-adik Ayat hafalan kita di minggu hari ini yaitu dari Efesus 6 ayat 7 Efesus 6 ayat 7 Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia Kalimat komitmen kita untuk minggu ini yaitu Aku impact kids, aku mau menjadi anak yang menjadi berkat Bagi sesama dan saling membantu serta saling berbagi Amin Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita Tuhan hari ini tentang lima roti dan dua ikan Bapak di surga biarkan kami Tuhan untuk boleh memiliki hati yang selalu mau berbagi dan memberi kepada sesama kami Ajari kami Tuhan untuk boleh melayani dengan sepenuh hati seperti Tuhan Yesus melayani orang-orang yang ada pada zaman itu Terima kasih Tuhan Yesus kami mau melanjutkan kembali aktivitas kami Biar Tuhan yang tuntun semuanya agar semuanya boleh berjalan dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu kami sudah berdoa Amin Dian ini biskuitnya buat kamu aja Wah Fanny kamu baik sekali deh Kok kenapa tiba-tiba kamu memberikan biskuit ini kepada aku Kan katanya kamu ini biskuit keskan kamu Gak apa-apa kok Bagian aku juga tadi udah makan kata Tuhan Yesus Kita itu harus saling memberikan kepada sesama kita Sama halnya waktu Tuhan Yesus kasih makanan buat lima ribu orang Wah ini benar buat aku Fanny Iya benaran Gak apa kok Wah terima kasih Fanny kamu baik banget deh Sama-sama Bersyukur padamu Tuhan Bersyukur padamu Tuhan Yesus Atas semua yang kau lakukan Bebaikanmu kau lupakan Di hidupku Di hidupku Di hidupku Tak bisa aku balaskan Apa yang engkau berikan Selain di hidupku Selain ini hidupku Untuk dirimu Untuk dirimu Ku serahkan hidupku Untuk melayanimu Tuhan Yesus Raja ku Selamanya untukmu Tuhan Yesus Raja ku Tuhan Yesus Raja ku Tuhan Yesus Raja ku Selamanya untukmu Hidup melayanimu Tuhan Yesus Raja ku Tuhan Yesus Raja ku Ku serahkan hidupku Untuk melayanimu Tuhan Yesus Raja ku Tuhan Yesus Raja ku Hidup melayanimu Tuhan Yesus Raja ku Tuhan Yesus Raja ku Hidupku Tuhan Yesus Raja ku Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton